Dari tadi saya mau coba Bacain netizen itu banyak banget Cuman yang saya tangkap Banyak soal Persib nih Gimana Persib nih Harapannya soal Persib Iya gini Dulu kan waktu saya wali kota Alhamdulillah ya Saya punya dua catatan sejarah Di jaman saya wali kota Persib juara Piala Liga Dan Piala Presiden Saya masih ingat kan Nah saya udah bilang Kalau sudah punya winning team Jangan diganti-ganti Sebagai pencinta Eh diganti Gara-gara winning team Yang dua kali menang itu Dibongkar dengan berbagai alasan Susah lagi menyusun winning team Itu satu ya Apa namanya kritikan saya Jangan atas nama Pertahankan menurut saya Kalau sudah punya golden team Di golden era Akibatnya tadi Sampai sekarang Gak menang-menang terus Yang kedua Gak ada jaminan Main asing Pelatih asing Kan kita waktu menang Pelatihnya juga jajangur jaman Apa lokal Betul Nah jadi Pelajaran lah Jangan terlalu silau Dengan hal-hal yang berbau asing Ya buktinya Harus di push lagi Sekarang Juara remis Istilahnya Sindiran saya Seri terus Gak menang-menang Makanya kemarin Dan ingat ya Buat manajemen Persib Klub sepak bola itu Gak melulu Milik kalian Kira-kira begitu Ya Yang kalau sudah punya brand Ya mau Persija Mau Persis Mau Persebaya Mau Persib Itu sudah jadi milik Masyarakat Milik pendukungnya Jadi Pemain ke-12 kan Adalah pendukungnya Kira-kira begitu Jadi kalau Si pemain ke-12 ini Apa Punya masukan Ya harus didengarkan Jangan Seolah-olah Hanya urusan mereka Kira-kira gitu Nah Kebun ayam Kalau diaduk-aduk Jadi cair Serius Diaduk kayaknya ya Hahahaha Kau perlu luar Demi gimana ya Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Isu kebangkitan Kekayu ini Dihentikan Aduh Medcom.id A part of Media Group News Sampai jumpa